Halo, balik lagi, halo gue Hefei Hefei, wei, 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 wei Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang nangkep kuda ya Jadi bukan klik nangkep kuda yang ada di cover gue Jadi sebelum kita nangkep kuda, kita harus punya namanya tali Kenapa kita punya tali? Ya karena kita mau nangkep kuda ya Nah, tali ini bentuknya apa? Bentuknya seperti ini talinya Old Stemming Rope Nah, sekarang dimana kita bisa dapetin tali? Tali ini bisa kalian beli di NPC yang ada tanda kerbolnya Nah, ini contohnya di kota kedua atau di subkota ya kalau gak salah Ini namanya Ela Kita langsung saja coba ke sana Di Ela ini hampir semua jenis yang berhubungan sama pet itu ada Nah, kita lihat saja apa yang dijual di Ela atau NPC Kerbou Kenapa gue bilang NPC Kerbou? Karena ikonnya Kerbou Nah, ini kita bisa lihat sendiri Ada Hostet Mingrop ini harganya Rp 7.500 Kita beli saja 5 ya sobat Kita beli saja 5 Hostet Mingropnya Sebenarnya gak terlalu banyak Kita minimal itu perlu 3 Karena beberapa saat, beberapa waktu itu bakal bisa gagal juga ya Tergantung hoki juga Jadi, nanti kita coba live ya Nggak live ya Istilahnya kita coba nanti menangkap kuda secara tidak baik dan tidak benar Nah, selain itu ini ada juga istilahnya raw sugar Raw sugar ini dipakai saat kita berhasil Jadi, ada 2 step-nya Jadi, saat kita ngelempar tali Habis itu saat kita nunggangin Nah, sebelum nunggangin itu kita perlu raw sugar Itu bisa jadi lebih ningkatin change berhasilnya ya Kita beli saja, kita coba 1 Nanti kita praktekan ya Bagaimana? Karena harganya lumayan mahal Kita beli saja 1 Nggak mahal juga sih sebenarnya Kita beli 1 saja Nah, lalu ada macam-macamnya Ada Hosts Oke Ini nanti ada buat ranch kalian Kalian bisa nukerin jadi ayam Lalu, ini ada makanan buat pet kalian Nah, yang lainnya sih tidak ada hubungannya sama kuda ya Ya, ada sih yang ini hostname coupon Cuma, gue nggak mau kasih nama Oke, kalau gitu kita langsung saja kita berangkat ke spotnya Nah, untuk tahu spotnya Kita lihat saja di Ini misal kita lagi di kota Glis Kita lihat Nah, di sebelah Ini contohnya ada tulisannya fishing zone Nah, di sebelah situ Nanti biasanya kalau ada tempat buat nagepuda Itu ada tulisannya Kita lihat Kita cari di mana ya Ini fishing zone lagi Kita lihat Nah, ini ada Wild horse capture area Oke Kalau gitu kita langsung saja Kita jalan ke sana Oke, kita sudah sampai di spotnya Dan ini adalah spotnya Gue sudah sampai Sekarang di mana posisi kuda Posisi kuda itu ada Jadi ada ikonnya ya Iconnya bentuknya kuda di map Kalian bisa datang Nah, ini contohnya Ini gue ada di Udah benar-benar di ikon kuda Dan tandanya kalian bisa tangkap Itu ada tulisannya Time horse ya Nah, ini bisa kalian klik Nanti time horse Cuma kita bakal cek Gue bakal berhasil nggak ya Nangkep kudanya Kita bakal lihat Bagaimana prosesi nangkep kuda Kita langsung saja Time horse-nya Lalu kita lempar tali Ada di sebelah kanan ini ya Sebelah kanan bawah Langsung kita lempar tali Kita lihat saja Kita Gagal sobat Gagal Kita langsung saja ke tempat kedua Barangkali udah spawn ya Apa-apa banget sobat Gagal ternyata Jadi itu ada kemungkinan Gagal seperti itu ya Itu sebenarnya Saat kita lempar tali Itu kita harus deket Cuma tadi gue udah coba deket Tapi tetap ketendang dulu ya Ya mungkin lagi nggak hoki ya Kita coba langsung next ke tempat selanjutnya saja Semoga udah spawn kudanya Nah ini kudanya udah spawn Kita bisa cek Oke kita coba time saja Kita lemparkan tali Nah kita ini Nah kita harusnya Kita harusnya Oh lagi lagi Jadi tipsnya itu Sebenarnya sebelum dia nendang Kita harus coba deketin Deketin ini ya Deketin si kudanya Kita gagal ya sobat Kita coba cek satu tempat lagi Ada satu spot lagi Kalau nggak salah Kita berhasil temuin lagi ya Kita coba lihat Cek apakah kita akan berhasil kali ini Sebentar Kita harus coba deketin dia Deketin dia Oh lagi-lagi Oke ini kuda keempat kita Apakah kita akan berhasil Kita coba cek ya Kita coba lihat Semoga berhasil sobat Ini gue tuh udah Astaga Oke nice Berhasil Tadi nggak kayak gitu ya sobat Oke nice Nah ini saat kita berhasil Narik talinya ya Kita bisa ngasih pilihan Jadi kalau kita nggak ngasih sugar Atau kita langsung ngetem saja Karena kita udah beli sugar Kita kasih saja sugarnya Semoga Lebih gampang ya Ini kuda keempat kita ya Kuda keempat kita Semoga berhasil Lalu kita langsung temp saja Nah ini caranya adalah Kalian tinggal narik ke atas Atau ke bawah Jadi dalam waktu sekitar Tiga detik Kalian harus narik ke atas Atau ke bawah Jadi usahakan tetap hijau ya Tetap hijau Supaya kalian berhasil Nah Kita lihat Nah ini kalian usahakan tetap hijau Tiga pun tuh bisa berhasil Wah Ternyata gagal Ayo kuda keempat kita Dan kita gagal Sobat Kita ke tempat lagi Ke next tempatnya Jadi saat kita menunggangin kuda Itu bisa jadi ada change nya gagal Tapi itu kecil banget sih Setelah kita berhasil yang ketiga ya Kita ke tempat selanjutnya saja Kita ke next tempat Ini kuda kelima kita ya Ternyata emang susah ya Kenapa gue bilang susah Ini bisa jadi Kuda yang mau kita tangkap itu adalah Tier Lebih dari tier satu ya Jadi mungkin tier dua atau tier tiga Tadi dari warnanya pun Tadi kelihatan Dia lebih mengkilat Menurut gue itu Tier Tier dua ya Mungkin tier dua ya Kayaknya itu Ini kuda keempat kita Ya kelima ya Kelima ya Jadi keempat kegagal Kita coba saja Kita langsung saja frame disini Kita lemparkan saja Ini sepertinya tier satu Jadi harusnya gampang Ayo please Ini kuda ke enam kita ya Sobat tadi Setelah tiga kuda gagal Kena tendang Empat kuda gagal Ditangkap Dan Ya kuda kelima Kita juga gagal Kita bakal lihat Cek Kita Oke Kita Kita jaga darat dulu Kita jaga darat ya Kita lihat Kita tangkap Nah Oke Oke nice Ternyata Ternyata emang harus kita Kayaknya harus Jaga jarak ya Saat dia nendang Oke Kita Kita deketin Kita deketin Sekarang kita deketin Semoga kali ini Kita berhasil ke arah Yang lebih baik ya Oke Nice Kita deketin lagi Sekarang kita deketin lagi Kita deketin Kita deketin Oke Nice Karena ini gula Udah gagal ya Gula gue udah habis Kita cobalah Kasus aja kita Temp disini Ini sepertinya Tiar 2 sih kudanya Karena warnanya Sama kayak Kuda gue Kuda gue ini Kebetulan ini juga Tiar 2 Kita coba Change bulutan pertama Berhasil Oke nice Kita ke bulutan kedua Sekarang Berhasil Berhasil nice Kita ke bulutan ketiga Sekarang Semoga kita berhasil Oke nice Wow Finally Setelah percobaan Keberapa Kita itu dia Kita beri nama saja Langsung namanya Susah Wah Mas susah namanya Ya Oh Berhasil Dan untuk mengeceknya Itu kita Ada di camp kita Kita langsung saja Kita ke camp Jadi Koleksi kuda gue Jadi gue udah punya Sekitar Ada sekitar Empat kuda Kalau gak salah Empat kuda ya Empat kuda Dengan kuda level Level 2 nya Eh Kuda tier 2 nya Itu ada 3 3 sama ini Nah Empat kuda kan Empat kuda 1 2 3 4 Yang 1 Gue pake Ini kuda gue Eh Kudanya Nah ini ada Kita Ini kuda yang kita Dapetin tadi ya Namanya Susah Karena emang susah Kita perlu percobaan Berapa kali ya Tadi ya Oh iya Susah emang Ya sekian dulu Video dari gue Semoga bermanfaat Dan ini gue lagi di camp Ini Camp gue bisa dihias ya Ada dekorasi Ada bunga-bunga Yang bisa gue tanemin Jadi mirip-mirip Kita kayak punya Town feel ya Kalau kalian pernah main game nya Jadi kita bisa Ngehias Camp kita Sesuai keinginan kita Dan kita juga bisa Macem-macem lagi Kita nambahin bangunan Kita ngatur bangunannya Dimana juga posisinya kita bisa Semoga bermanfaat Dan Jika kalian ada pertanyaan Moga kita Gue bisa bantu Bisa gue tanyain ya Misal gue gak bisa Gue bisa tanyain ke anak-anak Jadi Biar kalian tau nih Paham Apa sih yang Kalian bingungin ya Dari si Glam Black Desert Mobile ini Terima kasih Dan see you on next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax